Intro Pelangi, pelangi Alangkah indahmu Merah, kuning, hijau Di langit yang biru Melukis melagung Siapa gerangan Pelangi, pelangi Ciptaan Tuhan Teman-teman, pelangi adalah salah satu ciptaan Tuhan juga Benar-benar? Benar sekali Tentu saja Pelangi itu indah sekali ya Pitan Iya tuh Merah, jingga, kuning, hijau Biru Biru Mila Dan umu Banyak sekali warnanya Oh iya Apa? Kita belajar bahasa mandarin tentang apa nih? Tentang ciptaan Tuhan Tentang ciptaan Tuhan Selain belajar tentang ciptaan Tuhan Kita juga belajar bahasa mandarinnya Oke jadah? Oke Oh iya Apa? Biten oni Bita, Benen, halar Bita, Benen, ha長 Bita, Benen, haau Unut Bita, Benen, haau Bita, Benen, haau Bita, Benen, haau Hai teman-teman, hari ini langitnya cerah sekali. Langitnya itu berwarna biru dan awannya putih. Mumpung langit cerah, makin nebitan bermain layang-layang. Lihat kan? Lihat kan teman-teman, layang-layang bitan. Layang-layang bitan sudah terbang di langit. Hai, bitan. Wah, layangan bitan. Keren sekali, asik sekali bermain layang-layang. Mumpung langit cerah, dan belum terhujan. Aduh, mau ikut anak bermain layang-layang juga. Aduh, duduk sih tidak pandai menerbakan layang-layang di langit seperti bitan. Baru boleh menerbangkan saja sudah tersangkut di pohon. Bitan juga awalnya nggak bisa, duduk. Iya, tapi karena kakak bitan mau mengajari, akhirnya bitan bisa menerbakan layang-layang. Eh, kalau begitu, apakah bitan mau mengajari duduk menerbakan layang-layang? Tentu saja mau, doh. Duduk kan teman bitan. Dan bitan pasti akan membantu duduk belajar menerbakan layang-layang. Waduh, terima kasih ya bitan. Bitan baik sekali. Bentar ya. Kalau begitu, sebentar kenapa? Ini mau aku turunkan dulu. Oh, oh gitu. Ya, Dede. Kalau begitu apa? Hmm? Kalau begitu, Dodo juga akan membantu bitan untuk menanyakan apa bahasa Mandarin dari langit. Bagaimana? Oke, Dodo, oke. Coba tanya. Keren. Oh ya, nanya. Apa ya, bahasa Mandarin dari... Apa tadi? Langit. Wah, berarti sebentar lagi Dodo bisa menerbangkan layang-layang ke langit ya. Jadi Dodo dan juga bitan bisa bermain layang-layang bersama-sama. Baiklah, akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari langit ya. Langit. Tienkong. Eh, ayo lagi yuk. Teman-teman ikut ya. Langit. Tienkong. Hampir, hampir saja. Kita langit bersama-sama yuk. Langit. Tienkong. Langit. Tienkong. Langit. Tienkong. Anak-anak di rumah ikuti lafsi ya. Langit. Tienkong. Langit. Tienkong. Langit. Tienkong. Langit. Langit. Tienkong. Langit. Tienkong. 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 Sekali lagi ya supaya semakin lancar Bumi, Ticou Bumi, Ticou Bumi, Ticou Bumi, Ticou Bumi, Ticou Oke, Bitan sekarang sudah siap berenang di tengah lautan Bitan, Bitan, Bitan Mau kemana Bitan? Bitan mau berenang ke tengah laut, Ticou Tengah laut? Iya Tidak boleh Bitan berbahaya kalau Bitan berenang ke tengah laut Bitan sudah pakai tanrana dan pelampung kok, Ticou Jadi aman Bitan, 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 Ticou Itu kan sangat dalam Iya Ombaknya besar Bitan kan masih kecil, belum bisa berenang Nah nanti kalau ada ombak besar, badan Bitan terampas ombak dan tenggelam Bagaimana? Jadi lebih baik main pasir aja di pantai ya, Ken? Iya, benar sekali Tapi ingat, kalau main di pantai, kita tidak boleh membuang sampah di atas pasir ya. Supaya tidak membuat motor pantai dan ikan laut. Kok bisa sampah mengotorin laut, Kek, kalau sampahnya di pantai? Pantai, Bitar. Cucu kakek bintar sekali. Sampah akan terbawa arus ombak, Bitar. Dan jadilah sampah mengapung di laut. Dan laut akan tercemar. Nah, hewan-hewan yang hidup di laut juga akan mati. Oh iya, Bitan masih ingat tidak bahasa mandarin dari laut? Oh, Bitan masih ingat, Kek. Bahasa mandarin dari laut adalah hai. Ya kan, Lausnya? Hampir benar, Bitan. Tapi Bitan masih salah nadanya. Pengucapan dari kata laut yang benar adalah hai. Ayo, ajak teman-teman bersama-sama. Ayo, teman-teman. Sekali lagi, laut hai. Kita ulangi bersama-sama ya. Laut hai. Laut hai. Laut hai. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Laut hai. Laut hai. Sekali lagi, laut hai. Laut hai. Laut hai. Laut hai. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Langit, tiankong. Bumi, diqiu. Ayo, temukan lagi pasangannya. Laut hai. Yee, warha, si. Langit, tiankong. Langit, tiankong. Bumi, tiqiu. Bumi, tiqiu. Laut hai. Laut hai. Hei, Bitan. Wah, sibuk nih. Sedang apa nih. Ini Bitan lagi merapikan mainan. Wow. Tentu saja, Bitan. Bitan, sambil merapikan mainan, kita main tebak-tebak aja. Wah. Boga-boga. Hei. Sambil membereskan mainan, sambil tebak-tebak aja. Ayo, dimulai dari dodo saja. Iya, iya. Nah, menurut Bitan, apa perbedaan manusia dan hewan? Itu sih, itu sih pertanyaan dodo, bukan tebak-tebakan. Iya nih. Sebenarnya sih ada PR dari ibu guru untuk menuliskan perbedaan dan persamaan manusia dan hewan. Bitan pernah baca tuh di buku Ilmu Pengetahuan. Oh iya? Persamaan manusia dan hewan adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oh. Kalau perbedaan manusia dan hewan adalah manusia bisa berbicara. Kalau hewan bisanya bersuara. Manusia bisa berbicara kalau hewan bersuara. Kalau manusia kan bicara kayak kita nih bicara. Oh kalau bersuara gimana? Kalau pada webek, webek. Oh gitu. Wah ya benar ya. Dulu jari bisa jawab PR. Dodo dong. Dodo langsung dulu ya. Nanti. Dodo. Dodo. Dodo gak jadi bantu Bitan memperasaan manusia sampai selesai. Iya, iya, iya. Aduh. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita tanya Losa dulu. Apa bahasa Mandarin dari manusia? Oke. Losa-losa apa ya? Bahasa Mandarin dari manusia. Baiklah akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari manusia ya. Manusia. Ren. Ayo teman-teman ikutin yuk. Manusia. Ren. Kita langsung bersama-sama yuk. Manusia. Ren. Manusia. Ren. Manusia. Ren. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Manusia. Ren. Manusia. Ren. Ren. Manusia. Ren. Sekali lagi yuk. Manusia. Ren. Manusia. Ren. Manusia. Ren. Manusia. Dago. Kadikan dadua sudah mengajak Beatan main tebak-tebakan. Ya. Sekarang Beatan yang ajak Dodo main ya. Asyik. Coba redeem. Ini kita sama-sama lihat kesini. Nah teman-teman juga ya. Coba jawab bersama-sama ya. Beatan punya tiga kotak yang ada pertanyaan di dalamnya. Oke. Dan harus kita jawab. Yup. Sekarang kita lihat kotak punya ada. Satu. Dua, tiga. Tiga kotak. Kita buka kotak pertama. Sebutkan hewan berkaki dua. Apa saja? Oh jawab ya. Ayam. Bebek. Apa lagi teman? Amsa, benar. Atau kangurung. Kurung. Banyak sekali. Banyak sekali. Teman-teman, hopang. Ayo kita buka lagi kotak yang kedua. Ayo. Kotak yang ini. Coba sebutkan hewan berkaki empat. Apa-apa? Ada... Anjing. Benar kucing. Sapi. Kerbau, benar. Benar. Banyak sekali. Banyak sekali. Aduh, memang hopang. Teman-teman, hopang. Ayo kita buka lagi kotak yang ketiga. Ketiga. Sebutkan hewan yang bisa berenang. Aku tahu, aku tahu. Apa-apa? Apa teman-teman? Apa? Ikan pari katanya. Ikan pari, iya. Apa-apa? Kura-kura. Kura-kura. Oh iya betul. Apa? Penguin. Oh, kata-kata-kata. Oh iya betul. Betul sekali. Dada banyak sekali ya. Hewan-hewan yang sudah diciptakan Tuhan ya. Dada ya. Sekali Bitan. Sekarang kita tanya ke Laose yuk. Apa bahasa Mandarin dari hewan? Laose, apa ya bahasa Mandarin dari hewan? Baiklah akan Laose berita bahasa Mandarin dari hewan ya. Hewan Tung-U. Ayo teman-teman, kita bersama-sama ya. Hewan Tung-U. Kita langgin bersama-sama ya. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Sekali lagi yuk supaya semakin pintar. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan Tung-U. Hewan, tong, u Hewan, tong, u Pot sudah, peniram tanaman sudah, sekop sudah Sudah, 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 sudah siap mengembang Tentu saja, Mitan Hari ini kita akan menanam beberapa bibit buah dan sayur di halaman Oh iya, tumbuhan kan juga merupakan ciptaan Tuhannya, Dodo ya Oh iya Tumbuhan itu juga bisa bertumbuh, ya kan, Dodo? Seratus untuk Mitan, seribu Proses tumbuhan itu awalnya dari bibit Kita siram dan terkena cahaya matahari Terus lalu, apa lagi ya Oh, makin lama bibit tersebut akan bertumbuh menjadi tunas Dan tambah besar, tambah besar, tambah besar memiliki daun, batang, akar yang kuat Kemudian menjadi pohon yang besar dan berbuah Iya, betul sekali Wow Di dunia ini juga banyak sekali ya tumbuhan yang diciptakan Tuhan Makanya kita tidak boleh merusak tumbuhan atau tanaman sembarangan Berarti juga kita tidak boleh mencabut tumbuhan sembarangan Iya kan, Pita? Iya, betul, betul Iya, tidak boleh Nanti tumbuhannya jadi gak indah lagi Iya Sekarang kita tanya Lausa yuk Apa? Apa bahasa mandarin dari tumbuhan? Ayo Lausa, Lausa, apa ya bahasa mandarin dari? Tumbuhan Baiklah, sekarang akan Lausa beritahu bahasa mandarin dari tumbuhan ya Tumbuhan, jiwu Lagi yuk teman-teman yuk Bersama-sama Tumbuhan, jiwu Kita lagi bersama-sama yuk Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Kita lagi bersama-sama ya Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Kita lagi sekali lagi ya Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Ayo, cari pasangan kata yang tepat Manusia, jen Manusia, jen Manusia, jen Yee, how fun Hewan, don, wu Ayo, temukan lagi pasangan ya Tumbuhan, jiwu Yee, warha si Manusia, jen Manusia, jen Manusia, jen Manusia, jen Hewan, don, wu Hewan, don, wu Hewan, don, wu Tumbuhan, jiwu Tumbuhan, jiwu Langit Tienkong Bumi Bicham Lut Hai Langit Bumi Laut Tienkong Dichiu Hai Manusia Ren Heiwan Dung 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 Manusia Hewan Tumbuhan Ren Don'wu Zhiwu Wah, hari ini diikan belajar banyak kosa kata baru bahasa Mandarin bersama Dodo Teman-teman di rumah Dodo, senang sekali ya Terima kasih ya Dodo sudah menemani Bitaan belajar bahasa Mandarin dari Naurin Sama-sama Bitaan, Dodo juga senang sekali belajar bersama Bitaan Teman-teman di rumah Anda juga langsung Kita tetap berpintar nih bahasa Mandarinnya ya Setuju Dodo, hari ini kita belajar tentang ciptaan Tuhan Ciptaan Tuhan Ada langit Tinkong Bumi Ticong Ada laut Manusia Hewan Bitaan Ada lagi Tumbuhan Cipu Bitaan Keren sekali Jangan lupa kita juga harus berterima kasih kepada Lause yang sudah mengajarkan kita Terima kasih Lause Sisi Lause Buka Ciptaan dan Nudo Jangan lupa untuk terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin kita ya Anak-anak di rumah juga terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin yang telah kita pelajari Cacian Dan sekarang waktunya Dodo dan Cukup Bitan pamit dulu ya Sampai ketemu lagi ya teman-teman Jangan lupa hafalkan gemelik kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Yeay Sampai jumpa Tidak Bitaan 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 Dodo berdua pamit dulu Cacian Kita bertemu lagi minggu depan Cacian Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitaan Dodo berdua pamit dulu Cacian Bitaan Dodo berdua pamit dulu Cacian Kita bertemu lagi minggu depan Cacian Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitaan Dodo berdua pamit dulu selamat menikmati